selamat menikmati Bude mau membuat bahan sambalnya haluskan sekitar 10 siung bawang merah ukuran kecil 3 siung bawang putih 1 ruas kencur terasi 5 buah cabai merah keriting 3 buah cabai rawit merah tingkat keberasan sesuai selera tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender terongnya sudah matang, sudah empuk, sudah lunak bisa diangkat dan pindahkan ke dalam cobek selain dikukus, terongnya bisa juga dibakar, direbus, ataupun digoreng pokoknya sesuai selera buang bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan atau pen tidak perlu menambahkan minyak goreng kembali karena waktu Bude menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng ditumis di kongseng-kongseng sampai harum sampai tanak supaya tidak mudah basi ini bumbu sudah harum, masukkan santan sekitar 250 ml tambahkan garam, kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh dan juga gula merah secukupnya diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata ini sudah mendidih, diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah kemudian masukkan daun kemangi yang sudah disiangi dan dicuci bersih matikan api dan diaduk-aduk sampai tercampur merata jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah penyet-penyet terong yang sudah direbus selain menggunakan terong ungu teman-teman bisa juga menggunakan terong hijau atau terong bulat yang buat lalap kemudian tuangkan sambal santan kemainnya ke atas terong yang sudah dipenyet-penyet tarah, sambal pecak terong santan kemangi siap dinikmati di video kali ini, Budi mau membuat ikan bakar nila bumbu merah khas padang siapkan 2 ekor ikan nila dan beri perasaan air jeruk nipis ini untuk mengurangi bau amis pada ikan dan setelah diberi perasaan air jeruk nipis, didiamkan sekitar 10 menit ada pun bumbu-bumbunya, ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri jahe, kunyit, lengkuas masing-masing 1 ruah jari cabai merah keriting semua sudah dipotong-potong garam, kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh tambahkan minyak goreng dan juga setengah bungkus santan instan kali ini, Budi menghaluskannya dengan di blender setelah ikannya didiamkan 10 menit tidak perlu dicuci kembali langsung tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke atas ikan nilannya diaduk-aduk supaya tercampur merata kemudian didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap ke dalam ikan nilannya ini setelah ikan didiamkan sekitar 10 menit bakar ikan memakai arang, teflon, atau juga alat grill seperti ini dan jangan lupa dibulak-balik supaya kedua sisinya matang merata setelah dibulak-balik ini kemudian diberi olesan bumbu merahnya lagi dan lakukan beberapa kali sampai ikannya matang selamat menikmati dan ini setelah ikan nilannya dibulak-balik beberapa kali dan diolesi bumbu juga ikannya sudah matang merata segera diangkat dan siap disajikan taraaa ikan bakar nila bumbu merah khas padang siap dinikmati di video kali ini buddha mau memasak kangkung kuah santan siapkan satu ikat kangkung yang sudah disiangi ini batangnya yang agak besar dibelah menjadi dua kemudian dicuci bersih dan ditiriskan ada pun bumbu-bumbunya ada 7 siung bawang merah 3 siung bawang putih kunyit dan juga kencur masing-masing 1 ruah jari 5 buah cabai merah keriting ini semua sudah dipotong-potong tambahkan juga terasi garam garam gula pasir kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh kemudian dihaluskan kali ini buddha menghaluskannya diulek manual seperti ini teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper ini diulek kasar seperti ini masih berstekstur ya teman-teman tambahkan satu ruas lengkuas yang digepret 3 lembar daur salam bahan bumbu sudah siap mari kita masak panaskan minyak goreng kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan digongsreng-gongsreng ditumis sampai harum sampai benar-benar tanak atau matang ini bumbu sudah harum sudah tanak tambahkan air secukupnya atau sekitar 300 ml tambahkan juga setengah bungkus santan instan diaduk-aduk supaya semua bumbu tercampur merata diaduk-aduk terus diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah setelah santan mendidih masukkan kangkungnya diaduk-aduk memakai api yang besar ya teman-teman supaya kangkungnya tetap hijau tidak perlu ditutup karena ini sayur kangkung cepat matang cukup dibolak-balik terus seperti ini dari aroma terasi dan kencurnya sungguh sangat menggoda teman-teman wajib coba loh ini kangkungnya sudah matang jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah siap disajikan Taraaa sayur kangkung kuah santan siap dinikmati di video kali ini Budi mau memasak sup ceker kuah kuning pertama-tama rebuh ceker dan beri 4 lembar daun salam serta irisan jahe ini untuk mengurangi bau amis pada ceker direbuh sebentar cukup sampai mendidih kemudian diangkat dan ditiriskan dan ganti air yang baru yang bersih dan rebuh ceker kembali sampai empuk sambil menunggu cekernya empuk Budi mau menyiapkan bahan-bahan yang lainnya potong-potong satu buah wortel bisa bulat ataupun menyerong 1 buah kentang dipotong-potong agak besar 8 butir bakso dikerat-kerat kedua sisinya seperti ini bisa bakso sapi ayam ataupun bakso ikan sosis dipotong sedang seperti ini kemudian dikerat-kerat juga kedua sisinya seperti bakso tadi bisa sosis ayam atau sosis sapi pokoknya sesuai selera teman-teman saja kol atau kubis dipotong-potong agak besar potong-potong juga tomat karena ini tomatnya besar Budi menggunakan setengahnya saja dipotong dadu seperti ini 1 batang daun bawang pisahkan antara daun dan batangnya ini nanti batangnya mau Budi ulek dengan bumbu yang lainnya 2 batang daun seledri dipotong agak besar ada pun bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 putir kemiri 1 ruas kunyit dan potongan batang daun bawang semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan tambahkan juga garam kadu bubuk dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan diulek kali ini Budi menghaluskannya diulek manual seperti ini kemudian ini cekernya sudah empuk masukkan wortel dan kentangnya dan ditutup kembali sampai wortel kentang matang sambil menunggu wortel dan kentangnya matang Budi menumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan ditumis sampai harum sampai benar-benar tanak kemudian ini wortel kentang dan cekernya sudah empuk masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi diaduk-aduk supaya tercampur merata kemudian masukkan bakso sosis dimasak kembali sampai bakso sosisnya benar-benar matang ini bakso sosisnya sudah terapung tandanya sudah matang masukkan kubis atau kol dan potongan daun bawang daun seledri serta tomatnya dimasak sampai kubis daun bawang daun seledri dan tomatnya layu tidak perlu terlalu lama ya teman-teman ini sudah mendidih kembali koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah sudah matang siap disajikan sup ceker kuah kuning dinikmati selagi hangat ataupun sudah dingin sama-sama enaknya teman-teman wajib coba loh terakhir taburi dengan bawang merah goreng supaya lebih enak dan lebih mantap pastinya tara sup ceker kuah kuning siap dinikmati di video kali ini Bude mau memasak sayur bobor lembayu siapkan satu ikat sayur lembayu ini sudah disiangi dicuci bersih dan juga ditiriskan setengah papan tempe ada pun bumbu-bumbu yang dihaluskan ada sekitar enam siung bawang merah tiga siung bawang putih buah putih kemiri satu ruas kencur setengah sendok makan ketumbar putiran kalau teman-teman tidak ada ketumbar putiran bisa menggunakan ketumbar bubuk tambahkan garam kaldu bubuk gula pasir masing-masing satu sendok makan ini garam kaldu bubuk dan juga gula pasirnya diulek bareng bawang berambang supaya mudah dihaluskan kali ini budih menghaluskannya dengan diulek manual teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di cober ini bumbu sudah halus kemudian hancurkan tempe diulek kasar jangan terlalu lembut ini kedelainya masih berstekstur cukup dihancurkan seperti ini bahan bumbu sudah siap mari kita masak didikan air ini sekitar 1 liter kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan 4 lembar daun salam dan tunggu sampai mendidih ini kuah sudah mendidih masukkan sayur lembayungnya diaduk-aduk dan pastikan semua terendam kuah supaya cepat matang ditutup dimasak sampai daun lembayungnya lunak atau matang ini sayur lembayungnya sudah matang tambahkan 1 bungkus santan instan dan diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah dimasak sampai kuah mendidih kembali ini sayurnya sudah matang kuah sudah mendidih kembali jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah siap disajikan tara sayur bobor lembayung siap dinikmati kuahnya seger banget cocok dimakan buat lauk makan nasi putih dengan tambahan tempe tahu goreng atau juga ikan asin ditambah dengan sambal pastinya enak banget teman-teman wajib coba semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua insyaallah jumpa lagi di resep putih berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.